Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan. Bapak-Ibu, kita sudah belajar kemarin tentang siapa itu Haman dan ternyata dia adalah orang Agak. Orang Agak, mereka itu adalah keturunan orang-orang Amalek. Hari ini kita akan belajar tentang Amalek. Ini orang-orang yang jahat, kejam sekali, selalu memusuhi orang-orang Israel. Dia seperti musuh bebuyotan dan Tuhan marah dengan kejadian itu. Bapak-Ibu, meski tahu Haman di dalam kitab Esther adalah lambangnya dari Lucifer sendiri, dari setan sendiri, dari iblis sendiri. Yang tujuannya untuk menghancurkan rencana Tuhan, untuk menggagalkan rencana Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu, meski dengerin seri pengajaran kitab Esther, nanti ada link ada di deskripsi, Bapak-Ibu bisa tonton supaya ngerti. Dan hari ini saya mau kupas habis masalah Amalek ini. Kenapa ini Haman kok begitu jahat sekali? Kenapa ini orang-orang Amalek ini jahatnya bukan main? Bapak-Ibu, meski kita mau pelajarin step by step supaya kita diberi pengertian dan kita semakin ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setelah ngerti pengajaran kitab Esther ini, kita akan ngalami breakthrough dan terobosan dalam segala hal. Hidup kita akan ngalami kemenangan di dalam segala situasi dan kondisi. Sekarang buka di 1 Samuel, fasal yang ke-15, ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Samuel bahwa kemari Agak Raja Amalek itu. Kalau kita lihat di Esther, fasal yang ke-3, mulai yang pertama sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agak. Orang Agak adalah orang-orang Amalek. Kita sendiri akan selidiki, hari ini kita akan selidiki siapa sih sebenarnya orang Amalek ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di kejadian fasal yang ke-36, ayat yang ke-12. Orang Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Kita akan lihat ya. Di kejadian 36, ayat yang ke-12. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Jadi Esau ini punya anak namanya Elifas. Elifas punya istri gundik namanya Timna. Ternyata ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Ternyata orang Amalek ini hasil dari anaknya Esau namanya Elifas yang tidur dengan gundiknya melahirkan Amalek. Kita akan lihat di kejadian fasal yang 36, ayat yang ke-2. Esau mengambil perempuan-perempuan kanaan menjadi istrinya. Ternyata Esau ini dia mengambil orang perempuan-perempuan kanaan. Perempuan-perempuan yang mereka ini sebenarnya memang keturunan jahat dari sananya. Makanya Tuhan benci banget nih. Melahir cucu-cucunya Esau ini berbuat jahat banget. Esau mengambil perempuan-perempuan kanaan menjadi istrinya. Yakni ada anak Elon, orang Hed, dan Oholibama, anak-anak, anak Zibion, dan orang Lewi. Setelah dia mengambil istri orang-orang kanaan. Esau punya anak namanya Elifas. Dan Elifas punya istri Timna melahirkan anak namanya Amalek. Kita akan lihat terus. Di kejadian 36, ayat yang ke-8. Maka menetaplah Esau di bu gunungan Seir. Esau itu adalah Edom. Ini adalah cucunya orang Edom. Kita akan lihat ya. Kenapa kok Esau ini dibenci Tuhan? Kita akan lihat. Kenapa Amalek juga dibenci Tuhan? Di kejadian 36, ayat 19, itulah Bani Esau, yakni Edom. Dan itulah kepala kaum mereka. Sekarang kita akan lompat lagi. Di Yeremia 49, ayat 8. Larilah cepat, sembunyilah dalam liang-liang. Hai penduduk dedan, sebab malah petaka akan ku datangkan atas Esau. Pada waktu aku menghukum dia. Keturunannya Esau itu akan dihukum Tuhan. Kita akan lihat lagi di Yeremia 49, ayat yang ke-10. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau. Telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya. Sehingga tidak dapat menyembunyi diri lagi. Keturunannya telah binasa. Dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Esau akan dipermalukan. Dan Esau dibenci oleh Tuhan. Keturunannya akan dibinasakan. Sekarang kita akan lihat di Obadja 1, ayat 8. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom. Siapa itu Edom? Keturunannya Esau. Dan pengertian dari pegunungan Esau. Tuhan sendiri akan habisin keluarga keturunannya dari Esau ini. Termasuk cucunya. Namanya Amalek. Kita lihat lagi di Obadja 1, ayat yang ke-9. Juga para pahlawanmu, hait teman, akan tertegun. Supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Kita akan lanjutkan lagi. Di Obadja 1, ayat 21. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. Untuk menghukum pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Kita lanjut di perjanjian baru. Kita akan lihat di Roma fasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, Aku mengasihi Yaakub tetapi membenci Esau. Ternyata memang dari sononya. Ini sudah ada sesuatu yang tidak beres, yang Tuhan tidak sukai. Kita akan lihat apa sih sebenarnya. Karena orang Amalek ini selalu bikin problem. Orang Amalek ini selalu perang bebuyutan dengan orang-orang Israel. Yang bikin Tuhan marah sekali. Kita akan lihat ya. Di keluaran fasal yang ke-17, ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kita akan lihat itu. Musa berkata kepada Yosua, Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ternyata memang ini orang jahat sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di keluaran 17, mulai 14, dan 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan mesbah menamanya Tuhan Panji-Panjiku. Ia berkata, tangan di atas Panji-Panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Kita akan lihat ini. Amalek itu memang sudah bikin problem dari awalnya. Sekarang kita lihat di ulangan fasal yang ke-25, ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangin mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang mereka lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Nah, ini orang Amalek ini memang dari sananya punya sifat jahat yang keturunannya Esau ini akan dilenyapkan Tuhan. Nah, Bapak-Ibu kita akan lihat ya. Ini orang-orang Amalek ini selalu menyerang di bagian terlemah. Diperhatikan di ayat yang ke-18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Ini orang Amalek ini orang jahat. Ini sifatnya memang jahat. Dia nyerang di bagian terlemah yang tidak terlindungi. Ini orangnya licik sekali. Licik sekali. Sekarang kita akan lihat, Bapak-Ibu, apa juga yang dialami oleh Daud. Kita buka di 1 Samuel Fasal yang ke-30, mulai ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklak. Ziklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ziklak diserang, diserbu oleh orang Amalek, dibakar habis. Perhatikan tanya yang kedua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Yang diserang adalah perempuan dan orang-orang yang tua dan anak-anak yang masih muda sekali. Karena dia, orang Amalek ini spesialisnya, dia akan hajar di bagian terlemah. Yang tidak ada pertahanannya, sampai hari ini roh Amalek itu masih bekerja loh. Dia secara fisik, dia keturunannya. Cucunya, Esau. Secara fisik, dia ada manusianya di dalam perjanjian lama. Sampai hari ini rohnya tetap bekerja. Dia selalu nyerang di bagian yang tidak terlindungi. Di bagian terlemah kita. Di bagian yang lemah itu yang akan diajar. Makanya kemarin kita belajar tentang kitab Esther. Haman, dia akan cari titik lemahnya orang-orang Yahudi. Dia tidak mau bunuh Mordecai seorang. Dia mau habisin seluruh keturunan Yahudi. Makanya dia cari titik yang lemah. Dia pakai cara yang halus sekali untuk menghajarnya. Lewat minta persetujuan cincin. Persetujuan matrenya Raja Asiweros. Supaya dikeluarkan surat di seluruh daerah kekuasanya Asiweros. Terus orang-orang Yahudi mau dibinasakan. Tapi menunggu 12 bulan. Keputusan itu akan dilakukan. Bapak Ibu. Amalek ini selalu menyerang di bagian yang terlemah. Dalam hidupmu. Di bagian terlemah apa yang engkau tidak jagain. Engkau tidak lindungi. Engkau tidak proteksi. Di bagian sana lah. Roh Amalek akan hancurkan. Dia menyerang di bagian belakang. Di mana ada orang-orang yang lemah. Balisan belakangnya dihantam begitu rupa. Yang kondisinya letih dan lesu. Dan mereka ini kecemnya bukan main. Mereka adalah penyembah beralah. Makanya Tuhan murka sekali ini. Orang keturunannya harus dibinasakan. Ini orang harus dihapuskan. Keturunannya Esau harus dihapuskan. Karena terlalu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Orang-orang Amalek ini, dia berusaha menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan yang ditentukan oleh orang-orang Israel menuju tanah perjanjian. Roh Amalek akan menghabisin kita. Dia akan menggagalkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dia nyerang dalam perjalanan menuju destinasi Tuhan. Kalau engkau sudah letih-lesu. Sudah lemah. Hidupmu sudah stres. Mau nyerah. Disitulah dia akan dihantam. Kalau engkau tidak kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu, engkau akan dihabisin. Bapak ibu, disiklak. Orang-orangnya Daud dihabisin. Ketika Daud berperang, ada orang-orang perempuan-perempuan dan orang-orang yang tua dan masih muda sekali. Yang ada tidak ikut perang. Atau mungkin dengan orang-orang yang terluka dari peperangan. Dia tidak ikut. Dihajar habis. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ketiga, di 1 Samuel fasal yang ke-30. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar. Habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia. Nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Ini Daud terjepit. Dalam kondisi seperti ini, Daud terjepit. Tetapi, nanti Bapak ibu baca seluruh pasal ini, saya berrakut bahkan pasal ini. Daud menguatkan hatinya sama Tuhan. Waktu kondisi, kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi engkau dihajar oleh musuhmu, oleh lawanmu. Seakan-akan sudah tidak ada pengharapan lagi. Seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi, engkau harus tetap menguatkan hatimu. Karena setan di bagian ini akan membuat hidupmu akan terus rasanya sudah tidak mampu. Rasanya sudah tidak kuat. Rasanya sudah tidak bisa lagi, tidak tahu jalan lagi. Dan kalau engkau sudah menyerah di bagian situ, tempat di situlah engkau akan dihabisin oleh roh jahat ini. Bapak ibu, kita harus tahu bahwa dalam kondisi terjepit, dalam kondisi lemah, jangan pernah menyerah. Justru, engkau harus cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Sekarang perhatikan di ayat yang ke-6nya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Daud dan Daud sangat terjepit karena rakyat, rakyatnya juga mau hantam dia, melemparin batu. Karena sudah menyerah, kita sudah berjuang mati-matian. Kok ini anak istri kita dirampas, ini hasil jarahan kita dirampas. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Dan perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Harus engkau dalam kondisi terjepit, jangan nyerah. Jangan ngomong jelek. Jangan putus asa. Engkau harus datang sama Tuhan. Engkau kuatkan hatimu. Karena yang menyelesaikan masalah adalah Tuhan. Kalau engkau tanpa kekuatan Tuhan, tanpa bergantung sama Tuhan, engkau nggak bisa menghadapi roh jahat ini. Dia nyerang di bagian lemah dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita harus kenalin diri kita. Yang bagian terlemah diri kita itu apa? Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Saya punya kelemahan, Bapak Ibu juga punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Nah, kelemahan ini kalau kita nggak jagain, kita proteksi, kita serahkan sama Tuhan. Dari kelemahan ini, saya takkan ambil keuntungan untuk hajar kita. Untuk jerat kita. Untuk habisin hidup kita. Kita meski tahu persis ini. Ini roh amalek ini sampai hari ini bekerja. Ada orang-orang yang seringkali udah dikecewakan, disakitin suaminya, ditinggal selingkuh, dikecewakan pendeta, dikecewakan hamba Tuhan. Akhirnya dia lemah. Ya, pasti ditelan. Dihabisin. Mereka akan dibakar dan dihabisin bener-bener. Karena setan kerjanya, dia selalu pakai cara yang licik dan jahat. Dan dia, salah satu roh amalek ini, dia kerjanya dicari posisimu paling lemah. Waktu kamu lagi stres, waktu kamu lagi banyak masalah, waktu kamu lagi putus asa, rasanya belum ada jalan keluar, ditageh utang, sudah mentok, nggak tahu mau ngapain lagi. Sudah judek, sudah pusing, sudah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Dalam kondisi begitu, kamu harus menguatkan hatimu sama Tuhan. Justru kamu datang, omongin sama Tuhan, ceritakan semua masalahmu sama Tuhan. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu kamu bertindak, salah dalam kondisi lemah, dalam kondisi kebodohanmu, kamu berbuat, bertindak di luar kebenaran firman Tuhan, kamu terjebak dan hancur dihabisin. Kamu akan dibakar habis, ditawan oleh mereka. Kerjaannya mereka nawan, dan mereka ini kecamnya bukan main. Roh ini bekerja, dia menghajar di bagian yang lelah, di bagian yang belakang, yang nggak terlindungin, dihantam mereka. Kita ini, hari ini, tiap hari, ngalami peperangan, dan kita harus hidup takut akan Tuhan. Sekarang buka di ulangan fasal yang ke-25, ayat 17. Mulai kita baca mulai ayat yang ke-17. Ulangan 25, mulai ayat yang ke-17, ingatlah, apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanmu keluar dari Mesir. Orang Amalek, dia ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan orang Israel, dicegat di tanah Mesir. Waktu dia keluar dari tanah Mesir, mau dihabisin. Karena ini orang akan membunuh visimu. Dia akan membunuh rencana Tuhan dalam hidupmu. Makanya, dia cegat dulu orang-orang Israel ini, jangan sampai masuk tanah perjanjian. Dia mau dibunuh, mau dihabisin, kalau bisa ditawan begitu rupa. Perhatikan, bahwa engkau didatangin mereka di jalan yang semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Orangnya jahat, orang takut akan Allah, orang jahat. Maka, apabila Tuhan Alamu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu, daripada segala musuhmu di sekelilingmu di negeri yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu, untuk memiliki sebagai milik pusaka. Perhatikan. Maka, haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Jangan lupa. Ini harus dihabuskan. Ini harus dihajar habis. Kita akan lihat di Hakim 3, ayat yang ke-13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Memang kerjaannya untuk menghancurkan orang Israel kok, orang Amalek ini. Makanya Raja ini mengajak, Bapak Ibu mesti baca di Hakim-Hakim 3, ayat yang pertama baru ngerti ceritanya. Mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Memang orang Amalek ini, seperti tujuannya itu menghancurkan orang Israel. Ini lambang dari roh jihad. Ini lambang dari Lucifer. Iblis kerjaannya, pengen menjegal rencana Tuhan gagal dalam hidupmu. Dia pengen membunuh visimu. Dia membunuh tujuan hidupmu. Kalau bisa berhenti di tengah jalan, kau hancur. Hidupmu gak ngalami breakthrough dan kemenangan. Hidupmu babak belur dan rusak dan kacau semuanya. Tetapi kalau kita menguatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membuat hidup kita ngalami breakthrough dan terobosan. Kita lihat lagi di Hakim-Hakim 6, ayat yang ketiga. Setiap kali orang Israel selesai menabur, ketika orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang sebelah timur. Lalu maju mendatangin mereka. Sampai orang Israel mau nabur pun, orang Amalek datang. Ini memang orang tujuannya untuk menghancurkan, menggagalkan, membuat orang-orang pilihan Tuhan itu. Kalau bisa, dibinasakan. Bukankah ini lambangnya dari Lucifer? Yang kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis sampai hari ini gak pengen hidup kita ini bahagia. Iblis gak seneng kalau hidup kita ini menikmatin semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Hidup kita tenang dan damai, dia gak seneng. Apalagi kalau hidupmu didapatin membahayakan pekerjaan Iblis di masa yang akan datang. Karena engkau orang yang hidup takut tangan Tuhan. Engkau hidup dalam kebenaran. Engkau hidup dalam pengurapan. Justru engkau selalu akan menjadi sasaran utamanya setan. Supaya rencana Tuhan dalam hidupmu itu gagal dan berhenti di tengah jalan. Hari ini harusnya kita ngerti ini. Bapak-Ibu semakin peka, semakin mengerti. Di bagian mana yang engkau harus proteksi. Di bagian lemah yang seperti apa. Yang kenal hatimu, yang kenal hidupmu adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Makanya engkau harus beres dulu di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan. Ijinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai ada sesuatu pun yang lemah, yang tidak terlindungi. Sebab dari sanalah iblis akan masuk dan menghancurkan seluruh tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan itu benci banget loh sama orang Amalek ini. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan sampai benci sampai ingin menghapuskan orang Amalek ini. Kita akan lihat di 1 Samuel fasal yang kelima, yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Perhatikan ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri yang ngomong. Aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Tuhan sendiri yang akan hancurkan. Makanya saya baru ngerti kenapa Samuel memberi perintah kepada Saul untuk menghabisin orang Amalek itu tanpa terkecuali. Kita akan lihat di 1 Samuel fasal yang kelima belas. Mulai ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapin kau menjadi raja atas Israel. Umatnya oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ini judul perikopnya ini Saul ditolak Tuhan. Kenapa kok Tuhan bisa marah kepada Saul? Kenapa Tuhan bisa gantikan posisinya Saul sebagai raja? Harusnya Saul memerintah tahtanya pada seluruh keturunannya. Menikmatin tahta yang disediakan Tuhan dalam keluarganya. Tapi Tuhan gantikan dan ditolak Saul menjadi raja. Digantikan oleh Daud. Kita akan lihat ya. Ayat yang kedua. Beginlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang-orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Bapak Ibu nanti baca ceritanya di keluaran 17 ayat 8-14. Di ulangan 25 ayat 17-19. Bapak Ibu baca di sana ya. Sekarang ayat yang kedua. Jadi pergilah kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan. Kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Lembu maupun domba. Unta maupun keledai. Saya baru ngerti kenapa Tuhan keluarkan perintah seperti ini. Karena orang Amalek jahat sekali. Ini orang Amalek seringkali menghalangi orang-orang Israel. Dan pengen membinasakan orang pilihan Tuhan. Orang umat pilihan Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan. Pengen dihabisin oleh orang Amalek. Tidak heran Tuhan marah sekali. Tuhan benci dengan keturunan ini. Kita akan lihat. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul. Dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200 ribu orang pasukan berjalan kaki. Dan 10 ribu orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek. Disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Kenny. Berangkatlah menjauhlah. Pergilah dari tengah-tengah orang Amalek. Supaya jangan ku lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel. Ketika mereka pergi dari Mesir. Sesudah itu majulah orang Kenny dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek. Mulai dari Hawilah. Sampai ke Sur. Dan di sebelah timur Mesir. Berhati-hati 8. Agak Raja Orang Amalek. Kita lihat di kitab Esther. Pasal yang ketiga pertama. Haman orang Agak. Dan ternyata Agak ini adalah Raja Orang Amalek. Agak Raja Orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak. Perhatikan ya garis bawah ini. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba. Dan lembu yang terbaik dan tampun. Padahal perintahnya suruh bunuh semuanya. Tumpas semuanya. Tapi sama Saul disisakan. Rajanya gak dibunuh. Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tampun tidak dibunuh juga. Tidak dibinasakan. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga. Dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Masih ada sisanya. Makanya hari ini jangan engkau beri sisa dosa atau ruang kosong dalam bentuk apapun. Engkau mengizinkan setan dan rojat berkuasa atas hidupmu. Jangan izinkan kelemahan menguasai hidupmu. Makanya harus ditumpas habis. Tidak perlu kompromi. Bapaknya punya kelemahan apa? Habisin serain sama Tuhan. Jangan disisakan. Jangan beri ruang kosong sedikitpun. Supaya setan tidak punya hak berpijak dalam diri kita. Perhatikan ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian. Aku menyesal. Datang. Perhatikan ya. Saya ulang lagi. Ini penting. Ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Tuhan ngomong lewat Samuel. Karena melihat kelakuannya Saul. Suruh menumpas. Ternyata rajanya tidak dibunuh. Kambing domba yang gemuk-gemuk gak dihabisin. Tetapi malah disisakan. Ini kan sangat kurang ajar. Kalau Tuhan ngomong A, lakukan A. Sebenarnya Bapak-Ibu kalau kita ini ingin berhasil dan sukses. Ikutin aja apa kata Tuhan. Tuhan ngomong A, ikutin A. Tuhan ngomong B, ikutin B. Hidupmu akan sukses dan berhasil. Kalau kita mau jalan, mau kita sendiri. Ujung hidupmu akan ketemu masalah dan ketemu problem. Ngikut Tuhan, ngikutin caranya Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Ngikutin kehendak Tuhan. Bukankah kita ini adalah miliknya Kristus? Di hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku yang memerintah harusnya. Yang berkuasa. Kita denger suara Tuhan, kita ngikutin maunya Tuhan. Karena hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Dengar apa perintah Tuhan? Tuhan ngomong A, ikutin A. Tuhan ngomong B, ikutin B. Kelar hidupmu akan menikmati semua janji Tuhan. Jangan maumu sendiri. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul Raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Perhatikan. Maka sakit hatilah Samuel. Ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Menurut saya Samuel belum ngerti kenapa ini terjadi. Kenapa Tuhan menolak? Baru Samuel diberitahu karena Saul tidak takut dan tidak tunduk denger suara Tuhan. Makanya Samuel masih nangis sama Tuhan. Dia berseru sama Tuhan. Kenapa? Ini bukankah dia yang kau suruh aku mengurapi dia menjadi raja. Kenapa kau sendiri tolak? Berhatikan ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Ini semalam-malaman lho. Samuel berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Harusnya kalau Samuel sudah tahu. Dia tidak terlalu pusing. Tapi karena dia belum tahu. Dia ngomong sama Tuhan. Kenapa kau tolak dia jadi raja? Kenapa kau tolak jadi raja? Setelah berdoa semalam-malaman. Samuel ngerti maksudnya Tuhan. Kita akan baca lanjut ayat selanjutnya. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah pergi ke Kamel. Telah ke Karmel. Tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Perhatikan ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul. Berkatilah Saul kepadanya. Diberkatilah engkau oleh karena Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saulnya kan masih tidak tahu. Makanya ketika Saul ketemu Samuel. Dia ngomong begini. Berkatilah Saul kepadanya. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal tidak melaksanakan firman Tuhan. Jangan ngaku orang Kristen. Kalau engkau hidupmu ngaco. Jangan kamu ngikutin maumu sendiri. Ngikutin kedaginganmu. Terus kamu ngomong aku cinta Tuhan. Bohong seperti Saul. Aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Tidak tahunya. Raja agak tidak dibunuh. Lembut kambing domba yang tambun. Juga tidak dibinasakan. Disimpan harta-harta yang bagus-bagus. Disimpan. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Dia pikir Tuhan tidak mengerti. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Kayak apapun. Engkau bisa sembunyikan di hadapan istrimu. Engkau bisa main selingkau. Main serong di belakangnya. Engkau bisa menipu. Bisa korupsi. Bisa berbuat jahat. Bahkan kau yang pelanan punya motivasi jahat. Hanya mengambil keuntungan di sendiri. Hanya duit ngejar persembahan. Untuk masa depanmu. Untuk masa depanmu. Kamu pikir Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dia pikir. Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saul. Tapi berhatikan baik-baik. Dia ngomong dengan enteng sekali. Terdiberkatilah akhirnya engkau oleh Tuhan. Dan aku telah melaksanakan firman. Jangan jadi orang Kristen yang menipu. Jangan jadi orang Kristen yang munafik palsu. Rajin ke gereja biar kelihatan rohani. Padahal di belakangan dari Senin sampai Sabtu. Kelaguanmu bejat. Mulutmu kasar. Kamu jahat dengan pasangan hidupmu. Kamu ngomong kotor. Kamu menipu. Kamu berbuat culang. Kamu bercina. Kamu kumpul kebu. Terus kamu bilang aku sudah ibadahiku Tuhan. Bohong. Tuhan tidak bisa dibohongin Bapak Ibu. Apalagi kalau engkau sudah pelayanan. Tapi motivasi mu hanya ngejar keuntungan pribadi. Terus pikir Tuhan tidak tahu. Mungkin orang lain tidak tahu teman hamba Tuhanmu. Teman-teman jemaat dan lain sebagainya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Jangan engkau bilang aku sudah rajin ibadah melakukan ini dan itu. Tapi di sisi lain. Engkau bercinah. Selingkuh. Berbuat jahat. Berlaku kasar dengan istrimu. Merendahkan dia. Tidak menghormatin dia. Engkau melawan suamimu. Anak-anak berontak sama orang tuamu. Kamu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan lihat. Tuhan perhatikan itu. Kita lanjutkan di ayat yang keempat belas. Tetapi kata Samuel. Kalau begitu apakah bunyi kambing doma. Yang sampai ke telingaku. Dan bunyi lembu-lembu. Yang kau dengar itu. Terus apa itu yang bambek-bambek di belakang itu. Yang ooooh. Itu bukankah suara lembu. Kamu pikir. Kamu melakukan firman Tuhan. Padahal kamu menipu. Kita akan lihat. Di ayat yang kelima belas. Jawab Saul. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Dan lembu-lembu yang terbaik. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Ini Saul kan selalu bantah. Nanti Saul ketika. Dilarang mempersembahkan korban. Dia juga bantah lagi. Kita lihat di ayat 15. Dia juga kasih alasan. Sudah tahu salah. Bukan ngaku dan bertobat. Tapi kamu tutupin. Terus dipikir kamu berlaku benar. Banyak orang pakai ayat-ayat tertentu. Untuk membenarkan perbuatan jahatnya. Kamu berurusan dengan Tuhan. Kamu akan berurusan dengan Tuhan. Jangan pakai ayat. Untuk membela perbuatanmu yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kok. Saul. Ini keras kepalanya bukan mainnya. Ini keras hati menurut saya. Beda dengan daud. Daud itu kalau ditegur cepat sadar diri dan bertobat. Hari ini saya berdoa. Engkau memiliki sikap hati ketika ditegur, dinasihatin, dididik. Cepat bertobat gitu loh. Dengerin kotbah kayak begini ini harusnya engkau cepat bertobat. Kalau engkau masih melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi kalau hidupmu benar engkau semakin cinta Tuhan. Sudah tahu salah. Mela diri. Cari alasan. Alasan yang paling konyol. Pakai firman Tuhan untuk membenarkan diri. Lu pikir kamu ini sapoh. Kamu pikir Tuhan gak ngerti. Kamu tipu dengan pakai ayat membenarkan diri. Kamu pikir benar di hadapan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Kita ini transparan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau salah diakuin salah. Kalau benar diakuin benar. Kalau dosa ya dosa. Bertobat. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kamu masih tetap melakukan dosa. Kamu gak akan masuk ke kerajaan kekal loh. Kamu masuk dalam kebinasaan nanti. Sadar diri bertobat gitu loh. Jangan jadi orang yang ngeyel gitu. Kalau dengerin kotbah saya aja. Apa itu pendeta kotbah kok teriak-teriak. Kotbah kok keras begitu. Bapak Ibu setan akan hajar hidupmu lebih keras dari sekedar kotbah saya. Saya ngomong memang sedikit tajam. Ya saya coba ngomong halus ya belum bisa doain saja saya kotbah dibeli halus. Memang Tuhan pakai saya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu doa pasti saya kotbahkan lebih manis dan lebih enak didengar telinga. Kamu bilang kotbah saya keras. Tapi dalam hari-harimu setan habisin kamu lebih sadis, lebih kejem, lebih keras dari sekedar kotbah saya loh. Kalau engkau denger teguran, bertobat, sadar diri, cari Tuhan, kejar Tuhan. Supaya hidup mengalami breakthrough dan kemenangan. Jangan membenarkan diri dengan berbagai dalih. Ada orang-orang tertentu itu keras kepalanya bukan mainis. Saya kadang kalau konselingin orang, dibilangin bantah terus, bantah terus. Cari alasan pembenaran diri. Tak tutup teleponnya kan malah. Karena orang model kayak begitu, nggak memiliki roh yang mau diajar dan dibentuk. Kalau engkau ingin mau berubah, denger nasihat, didikan, teguran, supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukankah kita ingin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Salah satu yang harus kita lakukan, kalau kita mau jadi serupa segambar dengan Tuhan, engkau siap ditegur, dididik, dikoreksi. Kalau engkau nggak siap ditegur, dididik, dikoreksi, engkau menjadi orang yang keras kepala, keras hati. Kamu akan suka ribut dan berantem. Kalau ada didikan, teguran, nasihat dari siapapun, terima. Kalau kamu benar, tenang aja Tuhan jadi pembela-Mu. Kalau kamu salah, kamu sadari dan bertobat. Amen. Saul punya sikap hati yang selalu menjawab cari pembenaran diri. Kita akan lihat. Dia pikir Tuhan nggak ngerti. Tuhan ngerti sampai kedalaman batin kok. Ati yang ke-16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitakan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan. Kamu tuh nggak usah kasih alasan. Kamu nggak usah membenarkan diri. Kamu dengerin apa yang difirmankan Tuhan melalui aku nih. Kata Saul kepadanya. Katakanlah. Ayat yang ke-17. Berhatikan baik-baik. Sesudah itu berkatalah Samuel. Bukankah engkau, walau engkau kecil daripada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi Raja Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, Pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek berperanglah melawan mereka. Supaya engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Bapak-Ibu, perhatikan di ayat ini. Mengapa engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kalau Tuhan suruh kita nggak lakukan, justru kita melakukan yang lain. Di pemandangan Tuhan itu jahat. Saul disuruh berperang, menumpas, membinasakan mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang jahat dan kecil sekali. Dan Tuhan benci banget sama orang keturunan orang Amalek ini. Tetapi Saul kompromi. Saul nggak taat. Dan di pandangan Tuhan, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Seperti dosanya, nanti Bapak-Ibu dosanya Raja-Raja Israel. Ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, akhirnya Tuhan tidak berpihak kepada orang-orang Israel. Kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, engkau melukai hati Tuhan. Kalau engkau nggak minta ampun, engkau nggak sadar diri dan bertobat, engkau tetap melakukan dosa, nanti sudah waktunya selesai. Kamu sudah telat. Telat untuk bertobat. Kamu masuk dalam penderitaan. Dalam kekekalan. Kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Selama engkau dengar firman ini, sadar diri bertobat. Dan kembali sama Tuhan. Perhatikan ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Jawab terus kan. Orang yang suka menjawab itu kayak begini. Ngedablek keras kepala, bukan bertobat. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepada aku. Masih mbela. Aku kan mendengar suara Tuhan. Aku sudah ikutin. Aku sudah ibadah. Aku sudah memberi persembahan. Dan aku membawa agak Raja Amalek itu, Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat. Rakyat jadi kambing hitamnya. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu. Kambing domba dan lembu yang terbaik. Dari yang dikhususkan. Untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Alamu digilgal pakai alasan. Jadi korban persembahan. Tetapi jawab Samuel. Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran. Korban sembilan sama seperti. Kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik. Daripada korban sembilan. Memperhatikan lebih baik. Daripada lemak domba-domba jantan. Dengar suara Tuhan. Jauh lebih baik daripada Bapak Ibu datang. Ibadah memberi korban. Memberi persembahan kepada pendetamu. Memberikan persepuluhan pada gerejamu. Engkau rajin ibadah percuma. Kalau engkau gak taat dan hidup takut akan Tuhan. Makanya saya seringkali ngomong. Orang Kristen ke gereja. Enggak berjaminan. Mereka masuk dalam kerajaan Allah. Kalau hidupnya ngaco. Bagaimana mungkin. Masuk dalam kerajaan Allah. Hidupnya masih kepaitan. Hidupnya seraka tamak. Masih berjinah. Jadi simpenan. Punya simpenan. Suka melacurkan diri dan lain sebagainya. Menipu. Dan belahku jahat. Bagaimana mungkin. Dengar apa yang diajarkan hamba Tuhan. Dengar apa yang saya ajarkan. Dengar para pendeta ajarkan. Dengar apa yang firman katakan. Dan lakukan. Dengar firman yang bapak ibu baca dan renungan. Lakukan. Itu jauh lebih baik daripada bapak ibu. Ikut menara doa. Ikut persekutuan doa. Ikut ibadah raya. Tetapi hidupmu tidak takut akan Tuhan. Hidupmu kompromi dengan dosa. Mendengar lebih baik daripada korban sembilihan. Perhatikan. Memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Perhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kakimu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikutin pentunjuk Tuhan. Buat apa kamu datang ibadah. Tapi kalau tetap berbuat jahat setiap harinya. Mulutmu jahat. Kelakuanmu busuk. Perhatikan ya. Ayat 23. Sebab pendurakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kalau engkau melakukan dosa pelanggaran sadari dan bertobat. Nanti Tuhan tolak kamu. Kalau Tuhan tolak kamu. Udah kelar hidupmu. Selama masih diberi nafas hidup. Bisa ngambil keputusan untuk sadari dan bertobat. Ambil keputusan untuk bertobat. Cari Tuhan dan kejar Tuhan. Perhatikan ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Aku telah berdosa. Sebab baru sadar. Setelah dibigituin baru sadar. Aku telah berdosa. Tadi ngapain aja. Sebab telah kulangkai tinta Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini kan labil. Pemimpin yang gak punya otoritas. Ngikutin kata orang. Supaya orang hormati. Dengarin baik-baik ya Bapak Ibu. Jangan cari penghormatan pada manusia. Jangan cari pujian manusia. Saya gak terlalu peduli orang gak suka dengan khutbah saya. Saya sampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya gak peduli engkau tersinggung. Dan gak seneng dengan saya. Engkau bisa cari khutbah pendeta lain yang mungkin lebih enak di telinga. Dan membuat engkau bertumbuh. Apa-apa. Pindah channel saja. Saya menyampaikan firman apa adanya. Saya menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Saya gak peduli dengan orang suka dengan saya. Atau orang apalah penilainya dengan saya. Saya sampaikan firman apa adanya kok. Saya berurusan sendiri dengan Tuhan. Makanya. Saya mau ngikutin apa kata Tuhan. Bukan kata orang lain. Saya gak mau ikutin kata nesisen. Saya mau ikutin kata Tuhan. Saya gak peduli dengan kata orang apapun. Selama saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya jalan sama Tuhan. Saya ngikutin maunya Tuhan. Dan saya tahu kalau saya berjalan di hadapan Tuhan. Tuhan yang berperang. Menggantikan aku. Malaikatnya menyertai aku. Melindungi dan memproteksi menjagain aku. Saya gak terlalu pusing. Saya fokus dengan apa kata Tuhan. Saul berbeda. Daripada Saul ditolak oleh rakyatnya. Ya tak ikuti naik. Nah akhirnya kan kompromi melakukan dosa. Kalau kita ini kompromi. Karena kita gak enak dengan orang lain. Kita gak enak dengan orang lain. Kita yang bermasalah loh. Berapa banyak orang bermasalah karena gak enak dengan orang lain. Oh gak enak nanti dia tersinggung. Ya bodo amat kalau tersinggung. Tersinggung tersinggung saja. Selama kita melakukan kebenar orang tersinggung terserah lah. Kecuali kita melakukan kejahatan orang tersinggung. Ya kita yang bertobat. Banyak orang gara-gara gak enak. Akhirnya timbul problem di belakangnya. Contoh ini sering sekali saya alami. Saya hadapin di dalam kita. Saya nonselingin orang ya. Gara-gara orang itu gak enak ketika ada orang pinjem uang. Gak enak, gak enak, gak enak. Dikasih pinjem. Ya ternyata waktu ditagehnya susah. Yang menanggung siapa? Karena perasaan gak enak tadi. Dipinjemin uang. Ternyata waktu mau ditageh. Gak dapet. Yang kecewa siapa? Makanya kita harus pakai hikmat Tuhan. Jangan karena gak enak. Jangan karena rasa. Aduh gimana ya. Nanti kamu yang repot. Kamu yang rugi. Saul. Karena gak enak dengan rakyatnya. Dia ngikutin apa yang dikatakan rakyatnya. Ternyata dia melanggar ketetapan Tuhan. Dan dia berbuat jahat. Efeknya gede. Dia ditolak menjadi Raja Israel. Digantikan posisinya oleh orang lain. Perhatikan ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Udah telat dari tadi. Jawab terus. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kamu menyembah Tuhan. Kamu menyembah Tuhan. Terserah lah. Maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Kalau aku kembali bersama-sama. Ini kan orang memang gak tahu deh hatinya Saul itu seperti apa. Tetapi jawab Samuel kepada Saul. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai Raja. Atas Israel. Perhatikan ya. Ketika Samuel berpaling gak pergi. Maka Saul memegang puncak jubah. Samuel tetapi tergoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepada Tuhan. Telah mengoyakkan daripadamu jabatan Raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel. Tidak berdusta. Ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Perhatikan ya. Ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul. Aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah hormatmu. Kan kurang ajar ya. Masih suruh menunjukkan hormatnya ini. Ini memang orang gila hormat ini menurut saya. Makanya Bapak Ibu engkau jangan gila hormat ya. Pakai barang-barang mahal supaya dipuji orang. Tiap hari ke Solon biar dibilang cantik. Gak perlu kayak begitu Bapak Ibu. Ramput disasak tinggi biar kelihatan keren. Gak perlu. Kalau hatimu keren. Kamu pakai apa saja. Pakai barang yang sederhanapun. Engkau akan terlihat keren. Tapi kalau engkau dasarnya. Udah busuk, jelek. Judes, ketus, jahat. Penuh luka. Kamu pakai barang mahal pun. Kamu coba tutupin di bagian luar. Yang di dalam itu lu gak bisa ditutupin. Manifestasi juga. Dari tindakan perbuatan dan perkataanmu. Makanya kita harus merubah yang di dalam ini. Jangan merubah yang di luar. Kalau kamu coba merubah yang di luar. Kamu kebanyakan coba menyenangkan semua orang. Kalau coba menyenangkan semua orang. Kok jadi orang Kristen yang capek. Dan lelah. Pengen pakai baju bagus. Pengen dandan. Pengen dilihat orang. Pakai berlian. Pakai tas mahal. Supaya dipuji orang. Buat apa? Enggak ada guna sama sekali. Orang kita ingin dipuji Tuhan kok. Bukan dipuji manusia. Tapi kalau engkau tetap pakai pakaian yang biasa saja. Tapi kalau engkau memiliki karakter dan sifat kerajaan Allah. Kamu akan terlihat mahal. Kita akan lanjutkan. Tetapi Saul aku telah berdosa. Tapi kata Saul aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepada aku sekarang. Di depan para tua-tua bangsa aku. Dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Alamu. Kan memang orang gak niat hati. Ya sudahlah. Ini Saul pantesan aja. Tuhan tolak dia menjadi raja lagi. Karena memang hatinya busuk. Hatinya gak mau bertobat sungguh-sungguh. Dia cari penghormatan. Dari para tua-tua. Takut mukanya hilang. Dengerin Bapak Ibu. Jangan aku pernah mencari muka. Dengan pemimpinmu. Dengan gembalamu. Dengan bosmu. Gak usahlah merengek-rengek minta di deket jemaah gembala gitu. Gak usah cari muka. Tetap muka nempel di mukamu. Gak kemana-mana. Ngapain kamu cari muka lagi. Nanti malah jerawatan kalau gak cocok. Kita lanjutkan. Ayat yang ketiga dua. Perhatikan ya. Lalu berkatalah Samuel. Bawa kemari Agak. Raja Malik itu. Dengan gembira Agak pergi kepadanya. Woy. Ternyata woy agak gembira nih pergi kan. Sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Lihat nih apa yang dilakukan Samuel. Tetapi kata Samuel. Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Karena ini Raja Agak ini jahat sekali. Dan jahat nih. Bunuhin perempuan-perempuan. Bapak ibu. Dia jahat sekali. Orang yang hamil pun dibunuh. Orang yang lagi menyusui dibunuh. Sampai kecem lah ini. Tetapi kata Samuel. Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Demikianlah ibumu akan kehilangan anak diantara perempuan-perempuan. Sesudah itu. Perhatikan Samuel mencincang Agak di hadapan Tuhan. Di Gilgal. Dengan sekedar ditusuk dibunuh. Tapi Samuel cincang. Karena jahat ini di hadapan Tuhan. Makanya kalau engkau punya kelemahan. Engkau harus cincang kelemahanmu gitu. Jangan kompromi. Semakin kamu kompromi dengan satu dosa. Setan punya celah untuk menghabisin hidupmu. Dan tujuan Allah tidak akan tergenapi dalam hidupmu. Amalek dicari sisi lemah. Amalek selalu menyerang di bagian lemah. Bagian lemah di mana yang ada dalam hidupmu. Bawa kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memproteksi, menjagainya. Minta kekuatan ilahi. Dan kau hidup puas pada. Berjaga-jaga. Jangan sampai kelemahan itu jadi pintu masuknya. Setan untuk menghajar hidupmu. Dan hidupmu akan kacau, rusak, dan berantakan. Saya berdoa. Apa yang saya sampaikan hari ini. Akan mengubah seluruh hidupmu. Membuat hidupmu semakin hari semakin takut akan Tuhan. Hidupmu semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya berdoa. Ketika kau sedang ngalami masalah. Sedang ngalami persoalan. Di titik yang lemah. Sudah gak tahu jalan keluar lagi mau ngapain. Dengerin baik-baik. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kemarin kita bahas ya. Ketika Haman pengen menghancurkan, membunuh semua orang keturunan Yahudi. Dia minta datang kepada Raja. Minta persetujuan Raja surat yang ditetapkan oleh Raja. Tetapi di dalam surat yang setelah diterbitkan itu ada jeda waktunya 12 bulan. Berarti masih ada jalan keluar. Ada masa untuk mencari Tuhan. Seperti Daud menguatkan hatinya ketika anak istrinya, harta bendanya, dijarak oleh orang-orang Amalek. Dia tanya Tuhan dikuatkan hatinya sama Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan untuk mendatang sama Tuhan. Untuk mengalahkan Amalek, kau harus datang, nempel sama Tuhan. Kau harus bertindak seperti yang Tuhan mau. Dan kau harus ngerti strateginya di mana. Semua kelemahan, kekuranganmu, kamu mesti jagain dengan baik, serain sama Tuhan. Jangan di-entertain. Jangan mancing-mancing. Kalau udah kelemahannya di situ, ya jangan terus beri kesempatan di area situ. Apapun itu namanya. Ada orang kelemahannya masing-masing. Bapak ibu yang tahu kelemahanmu dengan Tuhan. Datang sama Tuhan. Beres ini hadapan Tuhan. Saya berdoa. Apa yang saya sampaikan hari ini. Engkau akan ngalami breakthrough dan kemenangan. Hidupmu akan ngalami terobosan secara ilaih dan dasyat di masa yang akan datang. Bapak ibu, hari ini saya berdoa untuk orang-orang yang sedang putus asa. Jangan engkau menyerah. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang sudah stres, gak tahu jalan keluarnya. Dengerin baik-baik. Ada masa di mana engkau harus cari Tuhan dan kejar Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Dia sendiri akan muncul dalam keperkasaan dan kedahsyatannya. Dia sendiri akan menjadi panglima perangmu. Tuhan yang berperang menggantikan hidupmu. Ujung dari apa yang dilakukan Daud ketika dia sedang ngalami kesusahan. Dia menguatkan hatinya sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan? Kejar orang Amalek itu. Akhirnya dirampas kembali. Dan orang-orang Amalek dihabisin. Ini orang Amalek keturunan ESO ini. Sangat jahat kelakuannya di hadapan Tuhan. Kalau engkau berbuat jahat, engkau berhubungan dibayak Tuhan. Kamu di pihak lawannya Tuhan. Bukankah jauh lebih baik yang hari ini kita kejar adalah didapatin berkenan menyenangkan hati Raja di atas segala Raja? Amen. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia selalu cari titik lemahmu di mana. Di bagian itulah dia yang akan habisin hidupmu. Dia akan habisin. Kalau bisa, dia akan bunuh visimu di hadapan Tuhan. Dan rencana Tuhan akan gagal. Aku jadi orang yang merana dan menderita. Orang Amalek selalu memusuhi orang-orang Israel. Amalek lambangnya. Iblis dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau habisin mereka. Hari ini, datang sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Tuhan yang jagain hatimu. Tuhan yang jagain hidupmu. Yang kau sendiri akan mengalami breakthrough dan terobosan dalam setiap saat. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi di kitab Esther Fasal yang ke-4. Tutup matamu. Tutup hal kitabmu. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat firmanmu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa biar kasih karunamu melimpah. Materekan firmanmu dengan darah dan romba. Nempel dalam hati kami berhari-hari. Berminggu-minggu. Berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Amamu sampaikan. Tuhan bikin berik turur terobosan. Bukan mereka ngalami kemenangan. Ngalami kemenangan dan ngalami kemenangan. Amamu berdoa. Setiap orang yang rajin mendengar firmanmu ini semakin dari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amamu berdoa. Orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur yusulih darah yusul. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Seperti sedia kalah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender, to your name, most high, I am yielding to your spirit, walking in your love, Jesus. Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, your holy name. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyi-nyanyi. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang lakalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu sembah dia. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Kau lakalem. Kau layak terima. Kau layak terima. Kau layak terima kasih. Oh 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 Kau saja Kau layak, kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan, kau saja. Haleluya, kau layak, terima glori, hanya kau Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lebih. Kau, roh kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Nikmatinya ada gelombang, pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa, urapan itu sedang turun. Sekarang, lebih kuat urapan itu. Terus, ada beberapa orang sedang di jamah Tuhan. Aku berdoa, semakin kuat. Urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus, terus. Roh kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Terus, terus. Terus Kita akan nikmatin Tuhan Kita akan nikmati hadiratnya Terus Tuhan Pagi hari ini Pagi hari ini Hadir dalam ruangan ini Tuhan Lawat orang-orang yang haus dan lapar Lawat orang yang haus dan lapar Sementara aku berjuang Urapan itu bergerak dari ujung ke ujung Sekarang terima pengurapan itu Seperti gelombang mengalir In Jesus name In Jesus name In Jesus name Terus Tuhan Buat sesuatu yang berbeda Pagi hari ini Kau lihat orang yang haus dan lapar Ini Tuhan Mereka akan dilawat Tuhan Mereka akan dilawat Tuhan Mereka yang sudah kering Angkat tanganmu yang sudah kering Lama gak ngalami Tuhan Minta sama Tuhan Minta sama roh kudus Pagi hari ini menjamah hidupmu Aku lepaskan urapan ini Turun diantara umatmu Ada kuasa Allah yang bergetar Tiba-tiba ada beberapa orang di jamah Tuhan Sampai engkau gak tahan Urapan itu semakin kuat Sekarang Jesus name Jesus name Terus Ada orang-orang gak tahan Kuat sekali urapan di ruangan ini Sekarang Jamah Tuhan Jamah Tuhan Terima pengurapan itu Terima pengurapan itu Terus Yang sudah bisa nyembah Pakai sembah Tuhan Ijinkan Tuhan Hadir menjamah hidupmu Pagi hari ini Buat hatimu haus dan lapar Pengen kenal Tuhan Lebih dari apapun juga Engkau menguasai Bukan aku Aku bukan siapa-siapa Ini bagianmu menjamah umatmu Lawat mereka dengan hadiratmu Terus Semakin kuat Aku perintahkan Setiap roh yang bukan dari Tuhan Kepahitan Sakit hati Kecewa Aku perintahkan Pergi dan tinggalkan Dalam ruangan ini Aku berdoa urapan itu Semakin kuat Tuhan Hadiratmu turun Dalam ruangan ini In Jesus name Jesus We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you We thank you We thank you Aku berdoa Aku tetap tinggal Dalam ruangan ini Menjaga umat Haleluya 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 Angkat tanganmu Angkat tanganmu Sembah dia Haleluya 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 Sementara lagu ini Sementara lagu ini Dinyanyikan Sementara umatmu Menyembah Engkau ditinggikan Engkau dimuliakan Dalam ruangan ini Engkau saja yang layak Disembah dan ditinggikan Biar urapanmu Mengalir Dalam ruangan ini Aku berdoa Pengurapanimu Sedang turun Dalam ruanganmu Haleluya 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 Ada orang-orang yang sakit Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit Saya mau berdoa Aku berdoa Di urapan kesembuhan itu Turun dalam ruangan ini Dan aku perintahkan semua Sakit penyakit dan kelemahan tubuh Pergi tinggalkan Tubuh orang-orang yang sedang Menyembahin Halam namai Halam namai Haleluya 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 Bapak dalam nama Yesus Aku berserah penuh kepadamu Tolong anak kecil Bisa di ruangan lain Hormatin Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau anaknya diam gak apa-apa Kalau anaknya berisik suruh pindah ke ruangan lain Terima kasih Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat jamanmu Aku mau duduk diam Tetap menyembah Tuhan Dan menikmati hadilah Tuhan Dalam nama Yesus Amin Amin Buka matanya Silahkan duduk You're all I need You're all I need I need You're all I need You're all I need Jesus You're all I need Saya ingin menyembah Jesus I just want to thank you Saya nyanyi lagu ini Ngu ngerasain hadilah Tuhan Jesus I just want to thank you Thank you for being so good Enak tahun nyembah Tuhan itu ya Loh kok bengong semua Kalau kita ketemu Tuhan Kamu jadi bengong Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan Dan ketemu Tuhan setiap hari Kalau kau ke gereja Enggak pernah ketemu Tuhan Please anak kecilnya bisa ditolong Ada ruangan lain Ruangan baby Biar yang lain enggak ganggu Kalau kita ngalami Tuhan Kita ketemu Tuhan Kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan Hidupmu berbeda Kelakuanmu berbeda Sikapmu berbeda Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja Rajin ibadah Kelakuannya enggak berubah Dari tahun ke tahun Tetap sama Menjadi manusia yang lama Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Bergaul dengan Tuhan Karakter Sikap Kelakuan Tindakanmu Berubah menjadi sama seperti Tuhan Harusnya Tapi tidak semua orang sampai ke sana Dia lebih senang ngikutin dagingnya Ngikutin hawa nafsunya Ngikutin egonya Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan Terus berharap dipakai Tuhan Berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan Sampai matamu biru dan rambutmu merah Tidak akan pernah berubah Tidak akan pernah berubah